Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah-kisah Dan kali ini kita akan membahas mengenai Zaid bin Sabit dan kisahnya dalam menghimpun Al-Quran Dikenal cerdas serta cakep dalam menguasai berbagai bahasa Sahabat Rasulullah Zaid bin Sabit memiliki jasa yang luar biasa dalam penghimpunan ayat Al-Quran Di video sederhana kali ini kita akan membahas mengenai sosok sahabat Rasul tersebut Jika nantinya terdapat informasi yang keliru mengenai isi video Silakan berkomentar dengan baik dan sopan Dengan tujuan saling mengingatkan dan memperbaiki kekeliruan Zaid bin Sabit memiliki nama lengkap Zaid bin Sabit An-Najari Al-Ansari Ia lahir pada tahun 612 Masehi dan merupakan keturunan dari Bani Khadraj Ia ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah Di saat usianya 11 tahun Zaid bin Sabit telah menghafal 11 surat dalam Al-Quran Awal mula pertemuan Rasul mengenal Zaid adalah ketika itu Rasul dan kaum muslimin tengah sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi perang badar Ketika Rasul hendak disibukan dengan persiapan terakhir sebelum berperang Datanglah seorang anak laki-laki berusia berlasan tahun yang datang menghadap beliau Anak itu menggenggam sebuah pedang panjang yang melebihi tinggi badannya Ia tanpa takut melewati barisan kaum muslimin menuju Rasul dan ketika tepat di hadapan beliau Anak itu mengatakan bahwa dirinya ingin ikut bersama rombongan Rasul dan bersiap memerangi musuh-musuh Allah Rasul pun takjub namun menolak permintaan anak kecil tersebut Anak kecil bernama Zaid bin Sabit tersebut sedih dan kecewa Meskipun kecewa karena tidak bisa ikut berperang bersama Rasul Namun anak cerdas dan pintar tersebut tidak putus asa Keinginannya untuk berjuang bersama Rasul dalam menyebarkan Islam Ia tunjukkan dengan kecerdasan yang ia miliki Akhirnya dengan kemampuannya dalam menguasai ilmu dan hafalan pun ia tunjukkan kepada Rasulullah Tentu saja hal tersebut membuat ibunya Zaid Yakni Nuwar sangat senang dan menyambut gembira Sebab saat sang anak ditolak oleh Rasul Nuwar sempat bersedih kala melihat putranya dirundung kesedihan Bersama dengan keluarganya mereka pun menghampiri Rasulullah dan mengatakan Wahai Rasulullah ini anak kami Dia hafal 17 surah dari kitab Al-Quran Bacaannya betul sesuai dengan yang diturunkan Allah kepada Anda Disambing itu dia pandai pula membaca dan menulis Arab Tulisannya indah dan bacaannya lancar Dia ingin berbakti kepada Anda dengan keterampilan yang ada padanya Dan ingin pula mendampingi Anda selalu Jika Anda menghendaki silahkan mendengarkan bacaannya Rasulullah lalu mendengarkan bacaan anak itu yang ternyata memang sesuai dengan kaedah bacaan Bacaannya berkesan dan ia mengerti betul akan tanda-tanda waqaf yang tepat Rasulullah lantas menyambut dengan baik anak kecil tersebut dan memintanya Untuk menguasai bahasa Ibrani dikarenakan Rasul sebelumnya mendengar bahwa ada seorang anak dari kalangan Yahudi Yang telah hafal 17 surat dalam Al-Quran Zaid pun menyanggupi dan dalam waktu singkat ia dapat menguasai bahasa Ibrani tersebut Dan ia pun menjadi kepercayaan Rasul untuk menjadi penerjemah Rasul jika menerima surat dari orang-orang Yahudi Tak hanya itu saja Zaid juga menjadi orang kepercayaan Rasul untuk menulis ayat-ayat Al-Quran Yang saat itu dituliskan lewat pelepah-pelepah kurma, kulit hewan dan juga benda-benda lainnya Zaid secara langsung mendengarkan ayat demi ayat yang diturunkan langsung oleh Allah dan didiktikan oleh Rasul Sepeninggal Rasulullah SAW Zaid menjadi orang pertama yang ditanyai mengenai Al-Quran Saat itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perangnya mamah Melawan nabi palsu yakni Musailima Al-Khazab Hingga Umar bin Khotob khawatir dengan masa depan Al-Quran Terlebih waktu itu konflik belum juga usai Hingga Umar menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran Setelah istighoroh, Khalifah Abu Bakar pun meminta Zaid untuk mengemban amanah besar tersebut dengan menghimpun ayat-ayat Al-Quran Yang sebelumnya ditulis dalam lembaran-lembaran pelepah kurma, kulit hewan dan benda-benda lainnya Dan di masa Khalifah Usman bin Afan, Zaid mendapatkan tugas untuk menyusun Mushaf Al-Quran yang dikenal dengan nama Mushaf Usmani Zaid bin Sabit juga menjadi orang yang kerap ditanyai mengenai perkara-perkara sulit dari masyarakat awam Yang meminta fatwanya akan perkara-perkara yang muskil Salah satunya mengenai hukum warisan Khalifah Umar pernah mengatakan, Hai manusia, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, datanglah kepada Zaid bin Sabit Siapa yang hendak bertanya tentang fikih, temui lah Mu'az bin Jabal Dan siapa yang hendak bertanya tentang harta kekayaan, datanglah kepada saya Sesungguhnya Allah Azza wa Zalla telah menjadikan saya penguasa Allah jualah yang memberinya Zaid bin Sabit telah melakukan tugasnya dengan baik Sampai akhirnya pada hari ini Al-Quran yang kita baca adalah kontribusi besarnya Yang didalamnya terdapat goresan tinta sang sahabat Rasul yang cerdas dan sangat mencintai Allah dan Rasulnya Semoga kisah ini menambah pengetahuan kepada kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih